Intro Salah satu materi yang diberikan pada para peserta pelatihan pada hari kedua ialah menentukan rumah tangga yang akan disurvey Materi ini diberikan oleh Santi Lestaluhu Dan setelah dia menyampaikan materi, para peserta diberi kesempatan untuk bertanya Peserta yang bernama Eka Pratama mengajukan pertanyaan sebagai berikut Ya terima kasih Kan ketika ruta yang sudah ditetapkan pindah Kemudian di ruta tersebut ada yang menempati Maka itu diambil Tapi kalau misalnya ruta yang pindah tapi masih satu BS Itu dicari Kemudian bagaimana ketika ada ruta yang pindah Tapi masih satu BS Tapi di yang rumahnya sebelum dia pindah itu ada juga yang menempati Kita tetap kejar dulu yang nama yang sesungguhnya Terima kasih Kita kejar dulu nama yang sesungguhnya Karena ketika dia tidak ada dalam satu BS itu baru kita ambil yang menempati bangunan sensis Tapi yang data yang pertama di kalian adalah DSRT DSRT yang kepala keluarga disitu Itu yang kita cari Karena kalau ada peta bangunannya enak Kalau ada peta bangunannya enak Tapi kalau tidak ada peta bangunannya berarti kita cuma berdasarkan DSRTnya Pada hari kedua ini Pada para peserta juga diberikan materi tentang cara mengisi questionnaire puskesmas Materi ini disampaikan oleh Nur Ayur Mayanti Jadi untuk satu questionnaire Usahakan penanggung jawab untuk satu questionnaire itu satu orang Jadi jangan Bisa sih dibagi-bagi Tapi untuk penanggung jawab Kalau bisa satu orang Ini untuk memudahkan kita untuk entry data Setelah kalian turun lapangan Nama pengumpul data Nama sebaiknya bukan nama singkat Nama lengkap pendaftaran enumerator Misal nama Ayu Ayu kan banyak tuh Sebut Nur Ayur Mayanti Misalnya siapa Kemudian tanggal pengumpulan data Jika pengumpulan data dilakukan lebih dari dua hari Itu tanggal yang pertama yang diambil Pada hari kedua peserta pelatihan juga dilatih mengisi questionnaire tentang jenis pemeriksaan lab yang dilakukan di puskesmas yang disurvey Pelatihan bagian ini diberikan oleh Novian Swasono Adi Untuk pemeriksaan laboratorium itu Biasakan di puskesmas Puskesmas itu ada pemeriksaan lain Untuk ibu hamil dengan TB Apakah itu dimasukkan di lain-lain atau tidak? Selain yang poin A sampai M Bisa disebutkan di yang lainnya Di poin K Misalnya diisi yang Kemudian pemeriksaannya nanti sebutkan Pemeriksaan ibu hamil dengan TB Pada hari kedua juga ada latihan mengisi questionnaire tentang pelayanan neonatal di puskesmas Pelatihan bagian ini dilakukan oleh Ibu Diana Barsa Sela Kalau di questionnaire itu ada di halaman 5 Apa kabar? Pemegang programnya Di sini ada nama responden Seperti biasa dong Yang kita tanyai adalah pemegang programnya Kalau kita datang ke puskesmas Yang penting adalah kita cari pemegang programnya Kemudian poinnya yang penting lagi bahwa Setiap pertanyaan itu harus evident based Harus berbasis bukti Yaitu dokumen atau apa Harus bukti Harus dilihat dengan mata kepala Pelayanan KN1 Yaitu Pustuk Neonatal yang pertama Jadi untuk KN1 Maka kalian tinggal melihat Apakah puskesmas memiliki perlengkapan esensial dalam pelayanan KN1 Kalau semuanya diisi Semua di sini diisi Pada hari kedua juga ada latihan mengisi questionnaire tentang pengobatan tradisional di puskesmas Bagian ini diberikan oleh Ibu Misrawati Goy atau Mimi Rincian 8 Pelayanan akupresur adalah terapi pijat Yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk pasien yang membutuhkan Sebagai terapi preventif atau promotif Itu adalah preventif dan promotif Kemudian rincian 9 Apakah puskesmas sudah menjalankan pergiatan asuhan mandiri bidang kesehatan tradisional? Jadi kegiatan asuhan mandiri melakukan orientasi pada kader Jadi kader melakukan penyuluhan asuhan mandiri ke keluarga bilaan Tidak seperti penanggung jawab kabupaten yang lain yang mendapat giliran untuk mengajar Selama pelatihan ini Mary Ska justru harus seperti enumerator Mendengarkan pelatihan yang diberikan para PJT ke kabupaten Hal ini disebabkan keterlibatannya dalam sirkus Nasbaru beberapa hari yang lalu Dan dia belum mengikuti training Hati kecil berbisik untuk membalik pada nanti Tidak tak menggoda Selama pelatihan Selama pelatihan yang diberikan Selama pelatihan yang diberikan Selama pelatihan yang diberikan Seperti terjebak Waktu aku tertawa Selama pelatihan yang diberikan 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 Haruskah aku lari dan kenyataan ini Dan aku mencoba kusepuni Dan ku senyum tetap berikuti Hati kecil berbisik untuk kembali Seribu katakan doa Seribu sesali depan Seperti yang jerman Waktu aku tertawa Kamu terlalu Esali Orang-ang-ang-ang-ang